Saya mau nanyakan sholat sunat sebelum sholat subuh Yang saya jipin tadi Apa hal lainnya lebih baik dari dunia dan isinya Terus itu gimana Maksudnya pelaksanaannya, kemudian yang kedua Ya untuk sholat duha Saya pribadi ya sampai ke institusi itu Pengennya itu mau sholat Bahwa ada teman atau biasanya manajer manggil Wah ini gimana progresinya untuk nanti siangnya kita selesaikan Akhirnya sudah kudus dan lihat mau sholat, tidak jadi Akhirnya sampai ketunda hampir mau duhur Kita baru duha, apakah itu boleh gitu Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak ini sedang belajar tugas dari perusahaan Di Goje Di Goje ya Pak? Ya di perusahaan Goje Di Universitas Goje mungkin ya Pak? Di SMA Di SMA Dari kapal ya Jadi begini teman-teman Kenapa dikatakan Ini fagailnya dulu Utamanya dulu ya Kenapa sholat fajar itu lebih baik Daripada dunia dengan segala isinya Karena di pagi hari itu Para malaikat pembawa rahmatnya Allah Diturunkan secara sempurna di pagi hari Dalam salah satu kitab tesau Itu Turunkan di pagi hari Si anu, si anu, si anu, si anu Ya Jika dia sakit Dia jatahnya sakit Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk mengangkat derajatnya Tapi karena dia sholat subuhnya sempurna Maka Allah akan kasih Catatan yang sempurna Sehingga dia tidak sakit lagi Jadi rahmatnya Allah itu Betul-betul kan lewat para malaikatnya di pagi hari Seperti itu Dan itu tidak dimiliki oleh umat-umat sebelum kita Kan gitu Nah itu diantara kemuliaan daripada sholat fajar Pelaksanaannya Setelah adhan subuh termasuk juga Para ulama mengatakan sholat sunnah kabla subuh itu sholat fajar Ya Ada yang mengatakan sholat fajar itu Adalah Menjelang Waktu subuh Ya Di antaranya sholat penutup bitir Ada yang mengatakan seperti itu Ya Jadi banyak pendapatnya pak Pria sholat fajar ini Ya Tapi pendapat yang paling rojih adalah Sholat kobliyata subhi Sholat dua rokaan sebelum sholat subhi Dan itu sangat mustajab sekali doanya Bagi narasul itu Biasa kalau sholat sunnah subuh itu Adalah Ittoja'ah Dia seperti ini Ya Kemudian baca Allahumma robba jibrila wa mikaila wa israfila Aneh gitu Pernah perhatikan gak? Saya perhatikan Sampai ya Gini Toja'ah Itu diantaranya Itu diantara keutamaan daripada sholat Sholat fajar Kenapa? Pahala kita ketika sholat fajar itu Akan terus tersimpan rapi di arasnya Allah Ya Di samping Allah pun akan kasih Kemuliaan Akan kasih kemudahan riski Ketika kita berdoa di sholat fajar itu Jadi dua kemuliaan itulah Yang menyebabkan Dunia saja tidak bisa Ya Dibandingkan dengan kebesaran pahalanya Ya Kemudian tadi yang kedua Tentang sholat duha Ya Kalau Kalau Jangan lupa Jangan lupa Terima kasih.